Ketemu lagi bersama pipit.atg, kali ini pipit.atg akan membawakan sebuah tutorial bagaimana cara untuk membuat akun github baru membuat repository dan juga mengupload file ke github dimana kita tidak akan memilih github untuk pelajar maupun github untuk guru tentunya ini akan lebih cepat untuk membuat akun github dimana github ini merupakan sebuah situs yang digunakan untuk developer untuk membuat proyek baru ataupun menggarap proyek, sebuah proyek untuk kegunaan tertentu misalnya dengan menempatkan atau menghasilkan file di github itu sendiri nah bagaimana caranya untuk membuat akun github baru kemudian membuat repository dan juga mengupload ataupun menamakan file di github nah kita langsung aja menuju web browser nah kemudian disini kita tap aja search or type web address kemudian kita ketikan aja github jika tidak ingin menambahkan .com sahabat bisa langsung ke hasil pencarian disini atau kita ketikan aja misalkan github.com nah disini jika kita telah keluar misalkan dari github kita bisa langsung sin in atau jika ingin membuat akun kita tap sin up disini jika ingin sin in misalkan jika kita telah membuat akun github kemudian tidak tersadar keluar dari github itu sendiri maka kita cukup untuk login atau masuk dengan username ataupun alamat gmail kemudian mengetikan password kemudian kita tap sin in nah jika misalkan ingin membuat akun github disini kita bisa dengan men tap create an account create an account atau buat akun atau jika ingin ke github disini ke github kemudian kita bisa ketikan langsung disini alamat emailnya kemudian kita tap sin up for github ataupun kita bisa dengan menetap sin up untuk membuat akun github sama saja sebenarnya ini dengan menambahkan alamat email disini kemudian menetap sin up for github nah kemudian disini kita tunggu dulu nah disini kita langsung aja dengan menambahkan alamat emailnya sahabat bisa dengan menambahkan alamat email yang lainnya misalkan dengan yahoo atau mungkin microsoft akun dan yang lainnya kemudian kita tap next atau kita tap go kemudian disini kita buat langsung passwordnya kita buat passwordnya disini create password nah kemudian kita bisa dengan menetap continue ataupun kita tap go pada keyboard androidnya nah kemudian setelah itu kita isikan untuk atau masukkan username misalkan nah setelah itu kita tap lagi continue atau kita tap go atau next misalkan pada keyboard kita tap go aja atau tap continue nah kemudian setelah itu bahwa disini apakah kita akan menerima update produk ataupun announcement via email jika tidak kita tap aja end atau no kemudian kita tap continue atau go kemudian disini kita verifikasi akun dengan kita menetap start puzzle tetap aja kemudian disini kita pilih mana yang termasuk spiral galaxy kemudian kemudian setelah itu kita tap aja create account nah setelah itu kita buka aja kita save atau never disini kita save aja kemudian kita ini disini mengecil nah setelah itu kita menuju ke email untuk memperifikasi akun youtube kita nah setelah itu kita bisa dengan meng-copy dengan menahan kemudian kita tap copy atau sahabat bisa langsung dengan mentap oven gitu mungkin akan secara otomatis untuk memperifikasi atau mungkin bisa dengan menambahkan kode ini atau sahabat bisa dengan menetap link ini di bawah ini untuk memperifikasi akun youtube kita kita lakukan kita lakukan aja cara pertama setelah kita meng-copy kodenya kita langsung aja menuju ke situs hithub lagi di browser kemudian kita tap paste disini kemudian akan redirect nah disini bahwa di situs hithub kita diharuskan untuk memilih antara student dan juga teacher dan juga berapa member yang akan bekerja dengan kita tetapi disini pipit otg akan melewati hal ini dikarenakan kita akan membuat akun dengan cepat tanpa melewati melewati ini maka disini pipit otg akan men-skip aja skip personalization kita lewati aja untuk personalisasinya kita tap aja skip maka seketika itu akun youtube kita sudah selesai nah kemudian setelah itu kita bisa langsung untuk start project atau kita bisa langsung untuk membuat repository disini nah kemudian kita tap aja misalkan start project kemudian kita diminta untuk membuat repository baru atau sahabat bisa kembali lagi atau back ke belakang yang tadi untuk membuat repository sebenarnya sama saja disini kemudian misalkan kita tap aja untuk nama repository nya misalkan kita tap aja js nah disini bawa js available atau bisa kita buat kemudian disini bahwa project kita kita buat public tidak kita buat private kemudian disini kita bisa untuk menemahkan ini kemudian disini kita bisa untuk memilihnya atau jika ingin men-skip misalkan kita bisa dengan mencentangnya kemudian kita bisa dengan memilih license misalnya misalnya melisen untuk apa c kemudian GNU mid-license kemudian yang lainnya setelah jika channel seandainya tidak ingin kita mencentang aja atau cukup menamakan redmi file kemudian kita tap create repository nah disini bahwa redmi redmi.md telah dibuat nah kemudian untuk mengupload file kita bisa dengan menetap ini kemudian kita tap upload file untuk mengupload file ke GitHub kemudian kita tap aja choose your file atau pilih file anda kita tap aja kemudian kita pilih file atau file manager yang ada di smartphone kita kemudian kita tamakan aja misalkan relative js disini nah atau sahabat pun bisa dengan menambahkan file lainnya disini untuk menambahkan beberapa file kita buat aja satu misalkan sebagai contoh kemudian kita bisa dengan memilih antara commit direct to the main branch ataupun create a new branch for this commit and start full request maka kita harus membuat patch disini tetapi kita commit directly to the main branch kita pilih aja kemudian kita tap commit changes nah disini bahwa relative js sudah ter upload nah bagaimana misalkan jika kita ingin menambahkan file tetapi tanpa mengupload disini kita tambahkan create new file misalkan kemudian disini kita tambahkan nama filenya misalkan kita baca js misalkan kemudian kita bisa dengan menamakan file file disini misalkan untuk isinya atau kontennya misalkan kita pilih pilih aja atau kita ini sebagai misal kemudian kita copy misalkan kemudian jika tidak ingin menulis ataupun mengisinya atau tidak ingin memasukkannya atau mengetikannya kita kita tep paste nah kemudian disini kita pun bisa untuk mempreviewnya kemudian setelah itu nah disini kita bisa dengan menamakan deskripsi extended terus sahabat juga bisa dengan menambahkan create new branch to this commit atau for this commit and start a full request nah kemudian kita bisa dengan commit new file kita tap aja maka pada branch main disini akan terdapat dua file yang kita upload ataupun kita buat filenya nah mungkin demikian dari pipit otg cara untuk membuat akun gitu oh iya sahabat juga bisa dengan menambahkan atau disini untuk mengedit profilnya menambahkan misalkan name untuk nama nama siapa misalkan kemudian kita bisa disini bisa menambahkan biodata kemudian website atau situs twitter username company dan location kemudian kita bisa save atau simpan dan yang lainnya atau bisa dengan mengupload profile disini untuk profile picture dengan mengupload foto kemudian bisa juga untuk public email disini untuk mempublikasikan email kita kemudian biodata URL dan lain sebagainya kemudian kita bisa tab update profile mungkin demikian dari pipi.tg semoga bermanfaat jangan lupa subscribe channel pipi.tg terima kasih Terima kasih.